Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelku Sekarang aku bacain untuk Jodhia Taurus Taurus, Taurus, Taurus Ada perasaan disini Tentang sebuah Makna gitu ya Ada twin flame Ataupun ikatan spiritual Ataupun emang jiwa kalian Itu terhubung dengan seseorang ya Yang sepertinya Sebuah reunion ya Tapi mungkin disini Ada perayaan sepertinya ya Ada perayaan gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Taurus Taurus Kamu lagi ngerasa bahwa Apapun Yang kalian inginkan Itu Itu Lambat Lambat laun bakal Kalian Kalian akan mendapatkan Apa yang kalian inginkan gitu ya Ceritanya Oke disini Ada energi ya Energi negatif Itu entah mungkin Sebuah Perasaan juga Bisa Bisa ada gangguan Bisa ada gangguan Ataupun Ada yang Sedang Bergejolak Itu disini ya Entah kalian Ataupun Seseorang Di luar sana yang Ada energi depresi Atau ada energi yang Ada seseorang yang Menginginkan kamu Disini ya Sampai dia Nggak bisa tidur Mikirin kamu Ya Nah tapi Hati-hati Orang tersebut Sudah Punya pilihan Lain Ya Itu Tapi mungkin Setelah bersama Dengan Orang baru Ataupun Siapapun Disini Tetap Perhatiannya itu Cintanya ke kamu Lagi Ke kamu lagi Seperti itu ya Nah Karena apa Mungkin pasangan Kamu ini disini Punya Energi Berbeda-beda Ya Karena Terlalu banyak Bergaul Di luar sana Dengan beberapa Orang gitu Ataupun Kalangan ya Ataupun Apapun disini Ya Bisa saja Membawa pengaruh Negatif ke kamu Ada nggak disini Yang Seseorang Yang punya Pasangan Yang kalau sudah Keluar dari rumah Bekerja Atau apapun Itu Kadang-kadang Jadi berubah Kadang Termenung Melamun Kadang marah-marah Kadang Cenderung Pendiam Seperti itu Karena energi Di luar itu Benar-benar Banyak Toksik Saya aja Kalau udah keluar Sama teman saya Saya lelah Kadang Si energi Teman saya itu Kena juga Mau nggak Mau ya Kan kita menyerap Tapi kan kita juga Nggak bisa hidup sendiri Kita butuh Teman Ya kan Butuh Bersosialisasi Dengan orang-orang Karena Saya juga ada Bisnis Sedikit-sedikit Untuk bisa Berinteraksi Dengan orang-orang Tapi Saya tidak bisa Lama Sebatas Saya bekerja Memperhatikan lingkungan sekitar Apa yang dibutuhkan oleh Customer saya Misalnya Ataupun Klien Atau beberapa Pasien Sesuai dengan Kebutuhan yang mereka Butuhkan dari Apa yang saya Sampaikan Lalu saya Kembali lagi Ke aktivitas Saya seperti Biasanya Ya Gitu Disini ada energi Yang tidak bisa tidur Untuk energi Jodiaktaurus Ataupun Orang yang sedang Kamu pikirkan Disini ya Oke Di antara kalian berdua Sebetulnya Pengen bangkit Ya Pengen mencoba Menerima Situasi baru Pengen ada perubahan Kamar Risa Saya harus bagaimana Begitu ya Saya harus melakukan apa Supaya saya tenang Menjalankan segala sesuatu Nah seperti itu ya Oke disini Saya sedang Mengklarifikasi Apa yang akan terjadi Dan Ada Sesuatu hal Yang saya sampaikan Di tahun 2024 Artinya ini Ada sebuah Strategi Dan juga Prediksi Untuk 2024 Ya Disini ada The well opportun Ada kebangkitan Nah Bahwa kalian ini Semua Gitu ya Jodiak Taurus Akan bangkit Di tahun 2024 Diawali oleh 2023 Di akhir Desember Karena Karma baik Itu di Desember Ya Jadi Kalau misalnya Kalian ada yang Beih tiar Ya Berinteraksi Dengan para coach Rantar trader Dan siapapun Oleh para Pembantu Spiritual Kalian Itu nanti Kalian Bersilaturahmi Ya Dengan Orang-orang Spiritual Juga Beberapa Dari Yang memang Kalian itu Biasa Ngobrol Konsultasi Segala macem Dengarkan apa yang Mereka sampaikan Itu membawa pengaruh Di bulan Desember Untuk bulan Selanjutnya Di Januari 2024 Di sini Ada karma baik Dan Ada karma buruk Nah Untuk kalian yang Nonton video saya Karma baik Sedang berada Di kehidupan Kamu Untuk Taurus Khusus yang Nonton video saya Ini ada The well of fortune Untuk kamu Ada kebangkitan Ada kebahagiaan Jangan sedih Karena Setiap perjalanan Yang telah kalian lewati Semua akan kembali pulih Yang biasa Kalian sedih-sedih Jadi bahagia Yang biasa-biasanya Kalian itu Sering murung Ya kan Dizolimi terus Kalian akan bangkit Menuju finansial Yang lebih cerah Di sini Sesuai dengan Keinginan Dan kebutuhannya kamu Jadi apapun Terus kebutuhan kamu juga Kamu deket Sama teman-teman kamu Juga sesuai Sama kebutuhannya Jangan melebihi kapasitas Harus ada batasan Nah Kamu akan sukses Di 2024 Ya kan Setelah ada kehancuran Mungkin Di sini Ada beberapa yang Dari Kak aku tuh Tahun 2023 Tuh dari Januari Sampai Oktober Kak Naik turun Kak Ya Nih Desember Akan terjawab Ya sudah ya Kesulitan kamu Menjadi kebahagiaan Karena ada Well of fortune tuh Roda berputar Yang di bawah tuh Naik ke atas Gitu ya Ada the dead Nah di sini Ada the dead Ya Artinya Kalian akan bangkit Sepertinya Di satu tahun Kebelakang Itu atau Beberapa tahun Kebelakang Ya Beberapa kali Mengalami banyak Masalah-masalah Finansial Juga masalah Percintaan Ya Sekarang Sudah mulai Masuk ke Kebangkitan Spiritual Karena apa Ada Satu Hal Di sini The dead Itu Artinya adalah Ketika kamu di titik terendah Kamu akan naik ke atas Karena Tuhan Memberikan kebahagiaan Itu di akhir tahun Jika kalian di sini Memperbaiki diri kalian Ya So pasti Semuanya akan berjalan Dengan lancar Ya Di sini akan ada hal Yang Bisa kalian miliki Apa yang kalian Belum pernah miliki Kayak gitu ya Nah lalu ada seseorang Di sini akan Memperjuangkan Perasaannya Kepada kamu Gitu ya Ini bisa Disebut sebagai Jodoh kamu Atau orang yang akan Memperjuangkan Cintanya Demi kamu Di sini ya Orangnya juga cukup Dermawan Ya punya masa depan Yang bagus Finansial yang kuat Dan juga punya materi Dalam artian Orangnya sudah Kuat dalam segi Spiritual juga ya Di sini ada seseorang Yang Religius Yang mendekati kamu Seseorang yang punya Kapasitas dalam Segi keagamaan Gitu ya Ya soleh Mungkin atau soleha Gitu ya Ada energi Di sini ya Kalian dituntut Untuk banyak Bermunasabah diri Di beberapa hari Kedepan Menuju Jam 00 20 20 Jam 12 Malam ya Ketika Pergantian Tahun Nah ini Energi-energi Yang negatif Akan terbuang Kenapa Karena ada gairah-gairah Cinta Di sini yang Kurang Seprekuensi Harus Dimatikan ya Kalau itu akan Menyebabkan Kehancuran-kehancuran Misalnya yang Baru saja putus Dari pasangannya Harus Banyak Bebenah ya Banyak menyerahkan Segala urusannya Kepada Tuhan Di sini Ada yang Akan Menikah Di 2024 Ya Bersama dengan Keluarga yang Bahagia Di sini Ada dunia Ya Dunia Yang baru Yang masuk Kedalam kehidupan Kamu Seseorang yang Dapat Mendampingi Segala Kekurangan Dan kelebihan Kamu di sini Akan hadir Karena kamu juga Dalam segi Finansial Udah bisa Apa ya Mengendalikan Mana yang Harus kamu Prioritaskan Mana yang harus Dinomberduakan Mana dulu yang Udah Kalian Lakukan selama ini Udah yang terbaik Jadi Tuhan Memberikan banyak Keberkahan Karena kalian banyak Berkorban Mengorbankan Sesuatu Demi kebutuhan Orang-orang Yang selama ini Mungkin Dibantu Sama kamu Ya Akan ada perubahan Yang cukup signifikan Di 2024 Nah Seperti ini Ada di sini Seseorang Yang mungkin Pernah Melakukan Kesalahan Sama kamu Di sini Dia akan menjadi Orang yang Lebih baik Ada yang Akan datang Dengan versi Terbarunya Tapi tergantung Kalian Di sini Apakah Mau Meneruskan Hubungan Kamu Atau Menunggu Waktu yang Tepat Atau Misalnya Kamu Mengganti Sesuatu Hal Dengan Mencoba Damai Dengan diri Kamu Bahagia Dengan Apa yang Kamu Miliki Kamu Single Juga Oke Misalnya Dengan Segala Apa yang Telah Kamu Usahakan Ya Fine Fine Aja Karena Di sini Ada The world Ada Ten of Cups Di sini Keberhasilannya Nyata Nah Berangkat Dari Kesedihan Berangkat Dari Rasa Hancur Di sini Tuhan Akan Memberikan Perubahan Yang Cukup Banyak Besar Berkah Dan Manfaat Yang Telah Kamu Lakukan Di sebelumnya Mungkin Semesta Membayarnya Di akhir Tahun Sampai Tahun 2024 Bahkan Ini Berpotensial Dapat Jodoh Kayak Gitu Nah Kalaupun Seandainya Kak Marissa Aku Dapat Jodoh Yang Orang Baru Atau Orang Lama Silahkan Kalian Melakukan Personal Leading Biar Kita Tarik Energinya Kamu Lebih Condong Kemana Kebangkitan Spiritual Kamu Dimulainya Untuk Melakukan Pisi Misi Kehidupan Kamu Sendiri Atau Berumah Tangga Atau Mungkin Menjalin Hubungan Dulu Untuk Menuju Gerbang Gerbang Yang Lebih Baik Kayak Gitu Ini Sial Nama Disini Ada Huruf T N D I U S C G H H Disini Ada Energi Yang Putus Nyambung Ada E Ada A Ada O P X Jadi disini Masih ada energi Seseorang ya Mantan Kamu X Kamu Masih berharap Sama kamu Ini bisa juga Rujuk ya Ataupun Mungkin Sedang menuju Perbaikan Ada yang Mungkin Sudah berpisah Sudah lama Bisa Aja Kembali Karena kita Tuh Gak bisa Benci Sesuatu Hal Takut Yang kita Benci Itu Jadi kita Cintai Yang kita Cintai Bisa Menjadi Yang Paling Kita Benci Nah Terus Disini Juga Ada Yang Masih Mencintai Kamu Yang Belum Bisa Pergi Dari Hatinya Kamu Yang Belum Bisa Mengganti Kamu Disini Ada Yang Mencoba Untuk Sembunyi Mencintai Kamu Biar Nggak Kelihatan Karena Mungkin Disini Juga Ada Queen Of Swords Ada Disini Pancar Aduh Aku Sudah Bisa Ngedelirin Perasaan Aku A Mau B Mau C Sudah Mulai Hati Kamu Sudah Tergerak Untuk Melakukan Apapun Yang Kamu Harapkan Karena Selama Selama Ini Mungkin Terlalu Banyak Kerja Keras Banyak Melakukan Kegiatan Kegiatan Aktivitas Dalam Keseharian Kamu Dalam Mencari Finansial Untuk Memperbaiki Perekonomian Kamu Memperbaiki Keuangan Kamu Disini Kamu Sekarang Lebih Di Akhir Desember Ini Tiga Hari Menuju Tahun Baru Atau Nanti 2024 Kamu Sudah Bisa Menentukan Arah Yang Pasti Untuk Kemana Condongnya Hati Saya Atau Beberapa Pilihan Yang Sedang Kamu Hadapi Disini Mungkin Kamu Pending Dulu Untuk Membahagiakan Diri Kamu Sendiri Ada Disini Oke Ada Yang Sungguh Mencintaimu Disini Seperti Energi Yang Tadi Ada Seseorang Yang Hadir Memperjuangkan Kamu Disini Demi Cintanya Kepada Kamu Yang Cukup Besar Tapi Seseorang Itu Maunya Berumah Tangga Hidup Sama Kamu Selamanya Karena Mungkin Kamu Sudah Jadi Bagian Dari Dunianya Dia Kamu Sudah Masuk Kedalam Kehidupannya Ataupun Sebaliknya Kamu Sudah Masuk Kedalam Kehidupannya Ada Yang Ingin Menikah Juga Diantara Kamu Dengan Seseorang Disini Tapi Tapi Saya Lihat Energi Dari Luar Kamu Masih Berpikir Untuk Membahagiakan Keluarga Dulu Saya Lihat Untuk Membahagiakan Niri Kamu Sendiri Kamu Sekarang Lagi Memilih Antara Kamu Misalnya Commitment Ataupun Kamu Masih Menikmati Masa-masa Kebahagiaan Kamu Sendiri Kayak Gitu Oke Ada Yang Fix Milih Kamu Mungkin Tadi Ada Yang Akan Hadir Dengan Membawa Kepastian Kepada Diri Kamu Disini Ada Yang Tidak Bisa Stop Hatinya Itu Ke Kamu Terus Walaupun Memang Ada Yang Sudah Bersama Dengan Orang Lain Itu Masih Energinya Di Kamu Masih Nongkrong Di Kamu Perasaan Seseorang Di Luar Sana Juga Apalagi Di Tahun 2024 Kamu Kayaknya Banyak Yang Ngamplop Banyak Yang Banyak Yang Transfer Ke Kamu Mungkin Ada Beberapa Kerjasama Yang Belum Beres Keuangannya Mungkin Akan Segera Diselesaikan Dengan Kamu Ataupun Ada Yang Hutang Orang Yang Punya Utang Sama Kamu Bakal Bayar Disini Mungkin Mereka Sedang Mengumpulkan Sedikit Lebih Sedikit Untuk Bisa Membayar Utang Sama Kamu Oke Dan Disini Juga Kalau Sebaliknya Diantara Kamu Ada Dikomunikasikan Berapapun Kemampuan Kamu Karena Segala Sesuatu Harus Ada Penyelesaian Biar Berkah Hidup Kamu Disini Ada Yang Ambisius Sama Kamu Disini Oke Tentang Ambisius Ini Mungkin Sangat Berlebihan Ada Yang Mundur Karena Ada Yang Terlalu Cinta Sama Kamu Kamunya Gak Nyaman Ada Disini Yang Kamu Aku Lagi Ngerasa Pengen Sendiri Aja Gitu Karena Kamu Lebih Bahagia Ketika Kamu Menarik Diri Ada Seperti Itu Oke Apalagi Ada Yang Seseorang Yang Mencintai Kamu Tapi Dia Dicegah Sama Keluarganya Tapi Dia Tidak Akan Pernah Menggubris Keluarganya Dan Dia Tetap Akan Memilih Kamu Disini Karena Mungkin Perbedaan Status Usia Juga Mungkin Beda Negara Ataupun Beda Kebudayaan Ataupun Beda Agama Disini Ada Yang Mungkin Akan Bersatu Sama Kamu Apapun Yang Terjadi Sama Sama Komitmen Untuk Bisa Bersama Dalam Suka Dan Duka Seperti Itu Oke Gitu Untuk Lidingan Jodiak Taurus Semoga Resonet Semoga Sukses Di 2024 Dengan Segala Apa Yang Kalian Usahakan Di Tahun Sebelumnya Dengan Segala Ceripayah Kamu Dalam Menentukan Arah Hidup Kamu Kamu Berproses Disini Ada Yang Bertransformasi Menjadi Seseorang Yang Lebih Baik Ataupun Ada Energi Di Luar Sana Yang Bertransformasi Lebih Baik Yang Ingin Mendekati Kamu Disini Mudah Mudah Tuhan Menjawab Semua Yang Kalian Harapkan Menjawab Semua Kesedihan Kamu Disini Akan Menjadi Perubahan Yang Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya Dan Yang Penting Adalah Berkah Yang Keduanya Saling Berbagi Satu Sama Lain Dengan Siapapun Semampunya Kamu Dengan Orang Yang Paling Kamu Sayang Di Sekitar Kamu Gitu Aja Untuk Dengan Jodak Taurus Sampai Ketemu Lagi Di Pembacaran Oke Mungkin Gitu Aja Untuk Jodak Taurus Makasih Sudah Nonton Videonya Sampai Ketemu Lagi Di Tahun 2024 Di Satu Tahun Besok Semoga Sukses Taurus Dadah